Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Oke, materi pertemuan pada hari ini adalah Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan. Seperti itu ya. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia pada era kemerdekaan? Kita mengenal yang pertama ada yang dinamakan revolusi hijau. Ya, revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini adalah perubahan besar dalam cara bercocok tanam dari cara tradisional menjadi cara modern. Sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Jadi, simpelnya revolusi hijau itu sudah ada pengenalan pupuk, sudah ada menggunakan alat-alat yang canggih agar panennya itu bisa lebih cepat atau agar hasil produksi pertaniannya lebih bagus. Nah, revolusi hijau ini disponsori oleh Rockefeller Foundation. Norman Burlaug, ahli agronomi Amerika, menemukan varites gandum unggul yang cocok dengan kondisi alam Meksiko. Berkat penemuannya ini, Norman Burlaug dihadiahi Nobel Perdamaian dan dijuluki sebagai bapak revolusi hijau. Nah, revolusi hijau di Indonesia sendiri ini dimulai sejak pemerintahan Orde Lama melalui program Padi Sentra dan program Bimbingan Masyarakat tahun 1959 sampai dengan 1965. Program Bimbingan Masyarakat kemudian berganti menjadi INMAS atau intensifikasi masal dan intensifikasi khusus. Produksi beras per tahun menunjukkan kenaikan dari 5,79 juta ton pada tahun 1950 menjadi 8,84 juta ton pada tahun 1965. Ini di era Orde Lama ya, berarti di era Insinyur Soekarno. Kemudian, revolusi hijau di masa pemerintahan Orde Baru atau di masa pemerintahan Bapak Soeharto, ini revolusi hijau digiatkan kembali dengan program yang dinamakan Panca Usaha Tani. Selain program Panca Usaha Tani, selain program Panca Usaha Tani tadi, pemerintahan Orde Baru juga memulai gerakan transmigrasi dan pelita atau perancanaan program 5 tahun pelita. Selama masa pemerintahan Orde Baru, program pelita sudah dilakukan sebanyak 6 kali sejak tahun 1974 hingga 1998 dengan menitik beratkan pada sektor pertanian. Nah, pada tahun 1998, Organisasi Pangan Dunia atau FAO memberikan penghargaan kepada pemimpin Indonesia karena berhasil mencapai suasembada pangan sejak tahun 1984. Seperti itu ya. Itu revolusi hijau tadi ya. Oke. Nah, ini gambar kiri ini sebuah petak demonstrasi Panca Usaha Tani di daerah Yogyakarta. Kemudian gambar kanan ini pengolahan tanah dengan traktor oleh seorang petani di daerah Jawa Barat. Nah, penggunaan alat-alat pertanian yang modern mulai-mulai pada tahun 1970. Seperti itu yang tadi saya bilang, revolusi hijau menggunakan alat-alat yang modern, kemudian menggunakan apa namanya, alat pupuk-pupuk dan lain sebagainya. Jadi tidak manual, maksud saya tidak tradisional, tapi ada semacam pembaharuan atau bahasanya itu di-update gitu ya, sistem pertaniannya. Seperti itu ya. Kemudian pada masa reformasi, dilakukan beberapa upaya revolusi hijau, antara lain dibentuknya gerakan mandiri atau gema, termasuk gerakan mandiri hortikultura tropika nusantara atau gema hortina menuju ketahanan hortikultura. Kemudian ada yang dinamakan peningkatan produk petanian padi dengan menggunakan sistem of rice intensification atau seri. Nah, seperti itu. Nah, revolusi hijau juga memiliki ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama mendorong lahirnya varitas unggul di gudang petanian. muncul bibit-bibit atau tumbuh-tumbuhan yang unggul, yang bagus. Kemudian positifnya lagi mendorong penggunaan teknologi pertanian di kalangan petani, misalkan sistem irigasi, pengairan. Seperti itu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang pertanian. Jadi, masyarakat dibekali pengetahuan, memiliki pengetahuan baru dalam bidang pertanian. Nah, kemudian menciptakan kestabilan ekonomi, terutama di sektor pertanian. Setelah ini jelas, jikalau ekonominya bagus, itu berarti di beberapa sektor kehidupan itu juga bagus. Salah satunya di bidang pertanian. Ya, mungkin panennya lancar, ya, bibitnya tadi juga bagus, dan lain sebagainya. Nah, ini menciptakan kestabilan ekonomi. Ada pun dampak negatifnya. Nah, ini petani yang belum siap dengan kemajuan teknologi akan tertinggal dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian. Jadi, ada yang petani yang mungkin belum bisa menyerap ilmu yang baru, teknologi baru, ya, mereka akan tertinggal. Kemudian, negatifnya lagi, penggunaan pupuk secara terus-menerus menyebabkan ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk. Begitu juga dengan penggunaan pesticida yang justru mendorong munculnya hama jenis baru. Nah, itu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana teknologi transportasi di arah kemerdekaan, kita ke sistem transportasi darat. Ini ada logo kereta api, PT Kereta Api Indonesia Persero, ya. Kereta Api Indonesia. Bagaimana sejarah singkatnya? Nah, pada tanggal 28 September 1945, itu pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintahan Belanda kepada bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya pada tahun 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. Nah, selanjutnya PNKA di tahun 1973 berganti nama lagi, menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api, PJKA. Hingga pada tahun 1991, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api Perumka. Kemudian Perumka berubah lagi menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Kereta api, ya. Banyak terdapat di Pulau Jawa ini kereta api. Kemudian sistem transportasi darat. Di sini, pada 31 Juli 1995, pemerintah meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede yang mempunyai kecepatan 120 km per jam. Nah, dengan menggunakan kereta api ekspres tersebut, perjalanan Surabaya-Jakarta yang sebelumnya itu ditempuh dalam waktu 14 jam menjadi 9 jam. Nah, ini mulai ada perubahan peningkatan, ya. Kemudian ada pun Argo Gede melayani Rute Lintas Jakarta-Bandu dengan lama perjalanan hanya 2,5 jam. Seperti itu. Perkembangannya, ya. Kita lanjut. Kemudian kita ke sistem transportasi air. Sistem transportasi air. Ini logonya PT. Pelni, ya. Logo PT. Pelni. Awalnya, ini dimonopoli oleh pelayaran Belanda. Akhirnya, untuk menyaingi pelayaran Belanda, pada 5 September 1950 didirikan penguasaan pusat-pusat kapal pepuska, namun karena tidak mampu bersaing dengan punya Belanda, akhirnya pepuska pun bubar. Hingga pada 28 April 1992, pemerintah mendirikan pelayaran nasional Indonesia atau Pelni. Nah, pada masa Orde Baru, selama Pelita V, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut. Sistem transportasi air, ya. Kemudian ada sistem transportasi udara. Ini salah satu monumen pesawat Dakota, Seulawah RI 001 di lapangan Beladang, Padang, Banda Aceh. Pada masa India Belanda, dipegang oleh perusahaan Belanda, KNILM. Pada tahun 1949, KLM menyerahkan pelaksanaan penerbangan ke Garuda Indonesia. Kemudian Garuda Indonesia mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesian Airways pada 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Seulawah RI 001. Nah, ini. Nah, inilah monumen penerbangan pesawat Garuda Indonesia yang dilaksanakan 26 Januari 1949. Pesawat ini dibeli dari hasil patungan oleh masyarakat Aceh. Pesawat ini menjadi bukti nasionalisme bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Nah, luar biasa, ya. Kemudian, perkembangan perusahaan penerbangan dimulai pada tahun 1970-an. Nah, selain Garuda, muncul perusahaan penerbangan lain seperti Merpati, Sempati, Mandala, dan Delipta. Kalau sampai sekarang, ada Lion, ada, kemudian ada Sriwijaya, kemudian ada lagi CityLink, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita ke teknologi kedirgantaraan. Ada dua jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Pada 8 Juli 1976, dengan menggunakan roket Amerika Serikat, kita Indonesia meluncurkan satelit pertama yang dinamakan dengan satelit PALAPA. Ini milik Peruntel, atau sekarang Telkom, yang berhasil orbit, gitu ya. Satelit kita pertama, namanya satelit PALAPA. Total ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali satelit Indonesia mengorbit pada tahun 1970. Jadi satelit pertama kita namanya satelit PALAPA. Itu ya. Nah, kemudian ada tokoh pritis penerbangan Indonesia, ini, Laksamana Muda Anunerta Nurtanio Pringwa Di Suryo. Bersama Wiweko Supono, beliau ini, membuat pesawat layang glider Zogling NWG. Kemudian pada saat Ahana Sution menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, didirikan depot penyelidikan percobaan dan pembuatan AURI. Kemudian depot itu lalu berubah menjadi lembaga persiapan industri penerbangan, atau LAPIP. Saya ulangin, maaf, ada mobil lewat. Jadi depot itu berubah menjadi lembaga persiapan industri penerbangan, atau LAPIP. setelah kematian Nurtanio, pada 1966, LAPIP berganti nama di Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio, atau LIBNUR. Lanjut lagi, pada tanggal 26 April 1976, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, tadi yang IPTN, secara resmi didirikan dengan BJ Habibie sebagai Direktur utamanya, Presiden BJ Habibie. Ini belum jadi Presiden waktu itu, tapi ini Presiden Indonesia juga. Presiden yang keberapa? Pertama, Insya Soekarno, kedua, Bapak Soeharto, ini Presiden ketiga. pada 11 Oktober 1985, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio IPTN berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Kemudian IPTN berubah nama menjadi Dirgantara Indonesia pada tanggal 24 Agustus 2000, tahun 2000. Seperti itu ya. Ini gambar BJ Habibie. selanjutnya di Teknologi Dirgantaraan juga di tahun tanggal 31 Mei 1962 dibentuk Panetia Austronautica. Panetia Austronautica ini merupakan salah satu panetia teknis Dewan Penerbangan. Dari hal ini muncullah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau Prima. Ini gabungan dari AURI dan ITB. Kemudian berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 236 tentang Formasi Pembentukan 8 Pemerintah Menirikan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang dinamakan dengan 8. 8 merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Seperti itu ya. Nah selanjutnya ada yang dinamakan dengan Badan Informasi Geospasiala. Ini logo Bako Surtana. Apa ini Pak? Kita lihat sejarah singkatnya. Pasca pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia tahun 1949 Pemerintah Indonesia kemudian membentuk Dewan dan Direktorium Pengukuran dan Penggambaran Peta. Pada 2 September 1965 badan ini kemudian digubarkan dan digantikan oleh Komando Survei dan Pemetaan Nasional atau Posur Tanah dan Dewan Survei dan Pemetaan Nasional atau Desur Tanah Pada 17 Oktober 1969 Pemerintah kemudian membentuk Organisasi Bako Surtana atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Ini Nah Kita Ke Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang pertama Telegraph Ini digunakan oleh Pemerintah Hindai Belanda Untuk memudahkan komunikasi Pada tahun 1855 Antara Batavia sampai Bogor atau Jakarta Bogor Sementara itu Teknologi Komunikasi berupa telepon lokal sudah digunakan terlebih dahulu pada tahun 1882 Jadi telegraf dulu baru telepon Kemudian pada Juli 1909 di Jakarta ada Surat Kabar Mingguan Bumi Putra yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Salir Ini mulai muncul surat kabar atau koran Kemudian ada namanya Medan Priyai di Bandung Ini hampir muncul bersama dengan lahirnya Budi Utomo Ini orang namanya Medan Priyai di Bandung Kemudian muncul lagi setelah itu radio Radio pertama yang ada di Indonesia adalah Batavia Radio Vereneging atau BRF pada tanggal 16 Juli 1925 Pada masa penumpukan Jepang Jepang membentuk badan pengawas siaran radio yang dikenal dengan nama Hosokanri Kyoko Agar kita waktu itu tidak sembarangan siaran karena kalau siaran tentang perjuangan kemerdekaan dan lain sebagainya tentu Jepang bisa menangkap atau melakukan hal-hal tindakan pencegahan seperti itu inilah perkembangan dari segi teknologi informasi dan komunikasi di era kemerdekaan kalau sekarang sudah luar biasa ada internet telepon genggam dan lain sebagainya selanjutnya di masa perkembangan radio itu apa di masa perkembangan radio dan di masa Jepang Sultan Syahri itu berhasil menyadap siaran radio sekutu dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentang berita kekalahan Jepang dalam perang Asia Pasifik jadi kekalahan Jepang itu kita taunya dari Sultan Syahri dia berhasil menyadap berita kekalahan Jepang dengan seputu itu lewat radio nah dari situ akhirnya nanti muncul peristiwa Rengasda yang kelaukan seperti itu nah setelah proklamasi kemerdekaan berita kemerdekaan Indonesia disebabkan melalui siaran radio Hosokanri Kyoko selama Agustus 1945 angkasawan Indonesia sebutan untuk penyiar radio atau presenternya radio terus menggunakan proklamasi ke seluruh penjuru tanah air dan dunia pejuang radio yang bernama Yusuf Rono Dipuro tercatat sebagai salah satu angkasawan yang berhasil mengudarakan berita proklamasi melalui radio milik Jepang pada masa order baru TVRI atau Televisi Republik Indonesia dan RRI Radio Republik Indonesia dirancang untuk membentuk identitas bersama rakyat dan negara TVRI menyiarkan acaranya ke seluruh penjuru negeri untuk membangun persatuan melalui media sampai sekarang masih ada ya TVRI dan RRI nah berjamannya juga perkembangan teknologi arsitektur dan konstruksi ini bangunan ya setelah proklamasi kemerdekaan teknologi arsitektur Indonesia berkembang pesat dengan munculnya bangunan-bangunan bercorak kontemporer peran tokoh-tokoh Indonesia dalam menentukan hancang bangun arsitektur di Indonesia semakin terlihat diantaranya ada Presiden Soekarno Federik Silaban Sujudi Han Awad Syediatmo dan Cokorda Raka Sukowati Presiden Soekarno menyumbangkan ide-ide arsitekturnya dalam bangunan-bangunan yang masih dapat kita lihat seperti stadion utama Gelora Bung Karno Hotel Indonesia Gedung Planetarium Wisman Nusantara dan Gedung Sarinah kemudian ada Frederik Silaban dikenal sebagai perancang bangunan mesjid terbesar di Asia Tenggara yakni Mesjid Istiqlal arsitektur Sujudi dan Han Awad adalah perancang gedung MPR-DPR yang dulu dikenal sebagai gedung Konefo kemudian teknologi arsitektur semakin berkembang dengan ditemukannya teknologi baru dalam membangun konstruksi tata kota oleh Setiatmo dan Cokorda Raka Sukowati Setiatmo berhasil menemukan teknologi konstruksi cakar ayam Cokorda Raka Sukowati berhasil menemukan Lanesan Putar Debas Hambatan atau LPBH 80 atau yang dikenal dengan istilah teknologi Sosroba Nah itu itu tadi bagaimana perkembangan dari teknologi arsitektur konstruksi transportasi kemudian informasi bangsa Indonesia di era pasca kemerdekaan Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Salah kilat mohon maaf Terima kasih sudah subscribe Silahkan di like dan di share agar channel ini berkembang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih